Sementara itu, pemerintah tempat penangkaran buaya ilegal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan digrebek oleh polisi. Polisi menemukan sebanyak 58 ekor buaya muara yang dipelihara di samping rumah. Petugas gabungan Polda Sumatera Selatan dan BKSDA harus hati-hati mengevakuasi puluhan buaya yang ditemukan di samping salah satu rumah warga di Desa Terusan Laut, Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir. Setidaknya, 58 ekor buaya diamankan dalam pengerebekan di salah satu rumah warga yang jadi tempat penangkaran buaya ilegal. Saat ditemukan, buaya-buaya dipelihara di samping rumah tanpa pengamanan yang memadai. Polisi juga menangkap tiga tersangka, di mana salah satunya merupakan mantan kepala desa. Buaya-buaya didapat dari rekanan para tersangka dan dipelihara sejak 2014 lalu. Diduga buaya-buaya tersebut akan dijual hingga ke luar negeri. Pengerebekan penangkaran buaya ilegal ini dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan aktivitas para tersangka. Para tersangka terancam hukuman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Buaya muara atau krokodilus porosus merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Terima kasih telah menonton!